Surah Al-Muluk, jamaah juga sudah dengar kisahnya itu sewaktu Rasulullah SAW didatangi beberapa sahabat menceritakan bahwa sahabat, ada beberapa sahabat yang bermalam di gurun padang pasir lalu di bawah tendangnya itu terdapat, itu terdengar suara orang mendalam Surah Al-Muluk diceritakan tersebut kepada Rasulullah SAW di dalam kubur itu, di bawah tendangnya itu ternyata ada kuburan yang ahli kubur itu mendawarkan Surah Al-Muluk kenapa demikian? karena semasa hidupnya mendawarkan Surah Al-Muluk Rasulullah SAW mengharapkan umat, seluruh umatnya kalau bisa Surah Al-Muluk itu didawarkan nah ini gimana Surah Al-Muluk jangan ditinggalin ya setiap kemis disini setuju dan setiap hari di rumah ya kalau bisa bawalah dalam sholat isya kalau sholat isya di masjid ya sudah bersolat isya saja atau dalam sholat sunnah atau di dalam ya mau tidur kalau enggak apa pegang aja ya saya juga antara apa sama enggak apa saya pegang buku aja enggak apa-apa enggak gengsi ya saya enggak apa enggak begitu utamanya dawan dan istri di rumah nah kalau orang-orang dulu mau bikin rumah saya masih ingat waktu saya masih di saya lahir di Jawa mereka itu kerendam kayunya di kolam di itu di kolam ikan ya supaya kayunya itu kuat kenapa untuk apa persiapan nanti kalau bangun rumah rumahnya kayunya kuat enggak dimakan rakyat sampai demikian rupa itu rumah dunia yang ada di tinggal nah ini rumah akhir aja yang kita tempatin abadi selama-lamanya ayo kita tegar ya saling doakan saling memperkuat karena Allah kita minta sama Allah kita mohon sama Allah hati kita dibebaskan dari penyakit hati semoga Allah tolong kita dibebaskan dari diri dari dengki dari sombong dari tekebur dari ria dari hurul dari dustah dari munafik dari iqbah dari hasad dari hasud dari umur dunia dari kufurnikmat dari sombong dari tekebur juga dari kepalanya besar karena banyak karena beramal semoga Allah bebaskan kita dari itu dari selalu memikirkan hal-hal buruknya orang lain selalu memandang keburukan orang lain padahal diri kita sendiri banyak semoga Allah tolong dihilangkan itu semua Allah berikan kita hati yang bersih lembut kita selalu memandang Allah dan Rasulullah kita mengerjakan segalanya semoga Allah tolong ikhlas karena setuju na saling do'ya selamat menikmati selamat menikmati